Intro Selamat datang di Koko Koko Kepo Karena Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga Oleh karena itu, Koko Koko Kepo mengikuti filosofi yang Tuhan Yesus ajarkan Yaitu setelah 3 bulan kita tidak muncul, akhirnya kita memutuskan Untuk mengajari teman-teman semua lebih dalam mengenai firman Tuhan Karena ada banyak yang gak mau bertanya kepada hamba Tuhan tentang pertanyaan mereka Karena takut di judge ataupun di hakim Oleh karena itu, kita wakilin teman-teman semua untuk menanyakan kepada satu hamba Tuhan Tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa dan tidak wajar Ini dia, Koko Koko Kepo Berbicara soal Zodiac, soal event Dan juga tahun-tahun yang ada Semua ramalan-ramalan, lo percaya ramalan gak? Gue gak percaya Oke, bagus, pas banget sama pertanyaan gue kali ini Kok, lo sadar gak sih, kalau 1 tahun itu ada 12 kali 2 jam Sadar ya, terus 1 hari ada 12 kali 2 jam 1 hari 12 kali 2 jam Oh iya benar, betul kan? Nah, suku Israel kok, ada 12 Murid Tuhan kok, ada 12 13 Bos, sama Paulus Ya udah, kita hitung 12-nya dulu Nah, ini beragian menariknya Zodiac kok, ada 12 Sioko, ada 12 Pertanyaannya Is that a coincidence? I think that's all Sepertinya itu bukan kebetulan Gue telpon dulu Boleh, ditemu saudara-saudara semua akan ditelepon ke pihak Kalau gue, menurut gue sih, itu kebetulan yang di Kayak apa ya Kebetulan yang akhirnya dibikin jadi gak kebetulan Mungkin bisa jadi begini Oh, bisa jadi Kita gini lah, kalau 12 suku Israel Kita tahu Israel dari mana? Dari Yaakob Yaakob lah Gue mau bercanda daerah tadi Dari Yaakob Yaakob punya anak sebenarnya bukan 12-13 Dina Dina, Dina gak dipakai Itu kan Karena maksudnya bukan gak dipakai Tidak masuk dalam silisilah Karena silisinya patriarkal Oh, benar Benar Begitu Nah, gue rasa karena dari sana ya Terus abis itu, kalau Tuhan Yesus kenapa pilih 12 Soalnya, 12 saja riba Mengkhianatnya satu Kalau dia pilihnya 2 ribu Hmm Semangnya Gue juga gak tahu Tapi, gue rasa Gak ada sih ya Kayak simbol 12 ini makanya apa Kalau gue, gue sih nyanyi Show lu apa? Show gue itu kecoak Oh, gak ada show kecoak Zodiac, Zodiac Svirgo Uh, gue cancer Katanya cancer tahun ini kaya Kaya pakai monyet Bukan, kayak kepinti Jadi, intinya sebenarnya gak ada hubungannya lah ya Antara Menurut gue sih gak ada Nah, jadi sebenarnya kok Pertanyaannya itu simbol Kenapa lu gak percaya Zodiac? Dan apakah harus dipercaya Zodiac itu? Dan show Gini loh Kalau dia itu Zodiac Misalnya katakanlah Zodiac sama show gue anggap sama lain Oh ya Misalnya katakanlah Zodiacnya dia Aries Kan biasanya itu muncul di korang-korang ya Aries Ekonominya gimana Asmaranya gimana Pekerjaan gimana Kan gitu Cancer kaya Nah, sekarang gini Pembuatnya Misalnya pembuatnya namanya si A Si A bikin versi 12 Zodiac Nah, si B celakanya waktu bikin Kok bisa gak sama? Bisa kontradiksi Nah, sekarang kalau itu adalah kebenaran Kalau itu kebenaran lah ya Harusnya tidak bisa kontradiksi Gak mungkin dong Kalau misalnya gini Gue bilang 1 tambah 1 sama dengan 2 Iya Kata si A Nah, sekarang gini Harusnya kalau itu kebenaran Maka tidak peduli di mana tempatnya Siapa yang ngomong Maka 1 tambah 1 sama dengan 2 Nah, kalau memang Aries itu Misalnya romantiknya akan kering Gitu ya Terus abis itu duitnya akan seret Bahkan defisit Harusnya kalau ini kebenaran Secara universal Tidak peduli tempat Negara Watung Itu harus sama Oh, gitu Gue ngerti nih Misalkan lu Aries Gue juga Aries Ramalannya Hari ini kita berdua kaya Tapi tau-tau Lu yang kaya Gue yang Duitnya diambil sama lu Gitu Jadi, apa teredik sih? Itu juga problem kedua Oh, ada lanjutan Artinya Ketika terjadi Itu terjadinya tidak exactly Sehingga asumsi gue begini Ya, gue bisa gak sih Tulis Sodiak 12 Terus gue langsung bikin ramalan Ya, bisa Namanya kan ramalan Bukan sesuatu kepastian Jadi, gue tinggal ngarang aja Tinggal bikin 12 kategori Berarti kita harus bikin bisnis itu Biar laku Aries sama-sama Tapi lu bisnis Tidak sesuai dengan Mau Tuhan Dikutuk lu Jadi, kalau gitu Saudara-saudara Kita cari yang maunya Tuhan aja Jangan yang maunya uang doang Oke, thank you, kok Luar biasa Dingin dia Itu manselah Itu manselah Jalan kemarin syatat Pengen ngomongin mengenai Peramal, Niko Kan Kalau misalkan ada seorang peramal Yang dia bertobat Tapi skill ngeramalnya masih ada Bisa nggak sih dia jadi Tukang-tukang yang kayak Dia udah prediksi Stoknya butuh berapa hari Jadi, nggak kelebihan Stok gitu loh Kayak, oh Bakal datang 50 orang Yaudah Beli 50 porsi ayam aja Itu tadi pancelain kok Jadi, tukang ramal Tadi ceritanya Tukang ramal Bertobat Tapi dia pakai ilmu Ilmu ramalnya Untuk sesuatu yang netral Nah, pertanyaan begini dulu Di dalam Tuhan itu Apakah ada ilmu meramal? That's the point Itu dulu ya Kita bahas Nah, sebelum dia bertobat Dia meramal Kekuatan dari mana? Kan ramal bisa Dia pakai kuasa gelap Bisa abal-abal Kan bisa dong Misalnya gue bikin praktek Guamnya Gitu ya Tapi gue nggak punya background Gue cuma tahu-tahu-tahu Tapi gue nggak pakai kuasa gelap Gue asal Ini aja Gue nyamblak Kaleng-kaleng Bisa kan? Bisa Nah, sekarang kalau misalnya Dia punya ilmu ramal Karena kekuatan magis Atau kekuatan kuasa gelap Nah, ini yang menjadi problem kan? Lu kalau sudah percaya Tuhan Yesus Lu harus tinggalkan Lu harus tinggalkan Jadi lu nggak bisa untuk melakukan itu Praktek itu akhirnya bertentangan Nah, berbicara sekarang soal bisnis Sedihkan makanannya Bisa nggak sesuai? Ya, sekali lagi Tapi lu bagaimana Lu bisa ngeramal Tapi ngeramal tuh Katanya kan ngeramal Pakai kuasa gelap Ada nggak ngeramal yang pakai Kuasa Tuhan? Sebenarnya gini loh Menurut gue Kita bisa nggak sih Bahasanya Kalau yang nggak misis Kan memprediksi ya Misalnya nih Ini kalau gue nggak alirin listrik Bakal gelap ya Prediksi kan? Prediksi yang pasti terjadi Tapi ada prediksi yang spekulatif Nah, kalau lu bilang Apakah ada ramalan Yang pakai kuasa Tuhan Atau kalau mau istilah kasarnya Kan ramalannya benar nih Ya nggak ada Nubuat? Nubuat itu kan Di dalam perjanjian lama Nubuat sudah berakhir Tapi nubuat bisa dibilang Sebagai ramalan nggak? Yang pasti diperjanjian lama Bahasa Inggrisnya aja lain ya Forecast sama profesi Nah, gue nggak tahu sih Itu memang harus coba Dilihat dari segi tata bahasa Profesi itu apa Terus forecast itu apa Tapi kalau menurut gue sih Beda ya Ramalan itu kan Opsinya bisa Happen or not happen Tapi kalau nubuat itu Sifatnya fix Haleluya Udah lama? Udah lama? Baru Sebentar Siapa? Nah Manchester Ya Saya mau lihat Nggak ada kakiranya Sini Mau nanya lagi nih kok Kok sempat denger Isu yang viral nggak tuh? Boneka arwah Oke Iya Kayak caki-cakian gitu Kalau menurut gue sih Make sense ya kok Orang tuh pelihara boneka arwah Karena kadang kan manusia Nggak peka gitu kan Misalkan kita butuh diperhatiin Diakonianya entah kemana Jadi mending beli Boneka arwah gitu Nah Ini saya takut Tanyanya Kalau misalkan Yaudah karena takut Ketakutan saya ada lepas Gini kok Pokoknya intinya pertanyaannya Ini yang buat emang kurang ajar Boleh nggak? Kalau misalkan boneka arwah Tapi boneka arwah Eh boneka arwah Boneka arwah Tapi kudus Kudus Koko emang Gini Sebenernya gue Gue nggak setuju dengan istilah ini ya Bahasa Inggris kan spirit doll Tapi kan bukan berarti spirit ini Nah spirit ini Bahasa Indonesia terbatas Menterjemahkan Spirit ini kan gini Eh spirit lu Menggebu-gebu ya Beneran bukan Arwah lu Menggebu-gebu Nah spirit itu kan Lebih ke arah semangat Tapi kalau dibilang Boneka semangat ya Berarti nggak? Jadi ada waktu Soalnya kalau nggak salah Spirit doll ini Dari Thailand ya dulu ya Nah ketika Gue nggak tahu mungkin Media masa yang Akhirnya mengubah itu Spirit doll jadi boneka arwah Seolah-olah boneka itu Berarti punya roh Tapi apakah boneka itu Waktu spirit doll itu Berbicara Dia punya roh Ya gue nggak tahu Nah boleh nggak sih Roh kudus itu Dimasukkan ke dalam boneka Jawabannya nggak boleh Karena Konteks di Alkitab Lu kalau lihat Lembu Mas Keluaran pasal 32 Lembu Mas itu apa? Lembu Mas itu siapa? Bangsa Israel Menunggu Musa Turun nggak turun-turun Jadikanlah Allah Yang membebaskan kita Dari Isin Berarti Lembu Mas ini adalah Gambaran nyata Dari Allah yang gue Yang membebaskan Terus Dianalogikan dengan Boneka Ini sama Ini dosa Karena kamu sedang Mencoba menyempitkan Tuhan ke dalam Sesuatu gitu ya Kenapa kamu takut Tanya ini nih? Takut disambar? Iya Padahal esensi pertanyaan Menurut gue sama Lebung Mas Oh iya Takut disambar aja Soalnya kan sekarang Youtube kita udah mulai naik Weh Thank you teman-teman Pertama buat yang subscribe Top tangan boleh disini Di ruangan Kalau misalkan Mario Bros Naik daun kan Semakin tinggi Berarti juga banyak Kerintangannya gitu Nah komen-komen di Youtube Kadang bikin takut gitu Mario Bros gak laku Oh iya juga Sonic the head dog Hidup Sega Robotnik Donkey King Knuckles Mami Tundur Diri Dah Intinya kita boleh gak sih Nonton film horror Soalnya kan Banyak nih yang bilang Oh jangan nonton film horror Memengaruhi jiwa Kalau kupikir sih Nonton film horror Bagus Kalau misalkan Kita punya teman Yang kelakuannya kayak Saiton Nah kita bisa Itu lutut Film lutut Tapi berarti sekarang Udah gak ada yang nubuat Nubuat menurut gue Gak ada loh ya Bukannya ada Ini yang dibilang apa Nubuat yang terakhir Yang belum terjadi Ada second coming Oh iya benar Kita ada dalam nubuat itu Tapi bukannya ada Apa Dibilang yang Salah satu Karunia Bernubuat Benubuat Nah benubuat itu Yang di korintus itu Adalah berkaitan dengan Cara membuat sesuatu Yang unclear Jadi clear Ya which is Kalau kita kenal itu Dengan istilah mengajar Lo gak ngerti nih Tentang Teri tunggal Lo gak gak jelas Gue jelasin Jadi jelas Ngerti gak Tapi gue gak Gue gak percaya Berbicara soal Oh nanti Nubuat Bahwa Covid akan berakhir Tahun Sekian Tanggal sekian Jam sekian Gue gak percaya Itu spekulatif Timbukong Timbukong Timbukong